Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa di channel Buat Daxel Oke kali ini kita akan membaipas Sambungan tutorial yang kemarin Samsung A01 Kita setup dulu ya Ini ada tampilan beberapa info Terus pilih jaringan UYP Posisi sudah tersambung ke internet Menyiapkan ponsel Anda Kita akan bypass Ikuti jangan di skip Semoga tutorialnya bermanfaat Tunggu sebentar Oke ini sebelumnya Emang lupa sandi atau lupa pola Bisa gunakan akun google saya Memeriksa info Ya ini ada notifikasi Masukkan akun Akun google Oke kita akan bypass Kita Coba lihat dulu Bisa tidak melalui ini Kita aktifkan dulu tailback Tekan volume atas Dan tombol power Secara cepat Berbarengan Ya sudah tampil Tampilan tailback Terbalik Gambarkan huruf L Dan muncul ini Terus gunakan perintah Suara Google Assistant Kita berikan suara Nah kemudian open youtube Dan sudah terbuka tampilan youtube Oke kita matikan tailbacknya Seperti tadi di awal Token tombol power dan volume atas Kemudian ada gambar orang Lalu pilih setelan Kemudian pilih tentang Persyaratan layanan youtube Di kotak pencarian Kita akan ketikan ADD room Atau bypass Ya sudah Masuk ke blog ADD room Kita pilih setting Kita akan lihat Ke pengaturan Pilih tentang ponsel Nah benar Galaxy A01 Kemudian coba informasi Perangkat lunak Versi UI nya 3.1 Dan Android 11 Oke ini Part keamanannya 1 Maret 2022 Termasuk baru Ini Oke coba Kita Oke kita akan Melakukan bantuan PC Kita matikan Handphone nya Kita akan melalui Test point Kita bongkar Handphone nya Back door nya Penutup mesin nya Soket Test point nya Ada dekat Soket LCD Bagian pojok Sebelah kiri Oke ini dia Kita cabut dulu Soket baterai Dan pasang kembali Nah ini Kita akan Mengaktifkan EDL Qualcomm Mode Mode EDL Nah ini Titik test point nya Caranya Kita langsung Oke kita Baut dulu ini Bagian tombol power nya Biar memudahkan Kita akan langsung Test point Menggunakan tombol Kombinasi Bisa juga langsung Colok USB Sambil Ditekan test point nya Tekan Test point nya Menggunakan Pinset 3 kali diketuk Tombol power nya 1 2 3 Nanti Tinggal Sambungkan ke PC Tanpa Test point Kembali Oke kita Menuju PC Kita buka Qualcomm Hydra Tool nya Pilih di brand nya Brand Samsung Kemudian Model nya Samsung Galaxy Ini ada Bagian atas Galaxy A01 Oke langsung Ini Handphone nya Kita Sambungkan Oke ini Pilih Samsung Oke pilih PM Oke Kita Read select Kita Lihat info Dulu Ya Info Boot Info Oke Tampil Qualcomm 9008 Sedang Oke Sudah Proses Ini Kita Akan Lihat Dulu Sedang Sedang Bekerja Kita Akan Hanya Menghapus Bagian File Persisnya Persistan Oke Ditunggu dulu Ini ada Tampilan Pilot To read Information Diabaikan Saja Sedang Proses Nah Lihat List Partition Kita Pilih List Partition Oke Ditunggu Dulu Ini Emang Lumayan Lama Prosesnya Nanti Nanti Ada Tampilan File File Dari File Sistem Handphone Samsung Galaxy A01 Nah Ini Dia Ini Sebenarnya Sudah Dian Cek Semuanya Kita Cari Scroll Dulu Satu File Saja Di Checklist Untuk Menghapus Datanya Nah Ini Persisten Jangan Sampai Salah Pilih Kemudian Pilih Erase Selected Pilih Yes Oke Ditunggu Sampai Down Ya Sudah Selesai Kita Cabut Kabel Data Soket Baterainya Dilepas Dan Pasang Kembali Kita Hidupkan Handphone Tekan Tombol Power Sudah Muncul Samsung Galaxy A01 Kita Percepat Ini Durasinya Sedang Memulai Android Kita Persingkat Oke Sudah Tampil Selamat Datang Oke Kita Akan Coba Setup Pilih Mulai Nah Beberapa Item Checklist Berikutnya Kemudian Pilih Jaringan Berikutnya Menyiapkan Ponsel Anda Tunggu Tunggu Sebentar Salin Aplikasi Dan Data Pilih Jangan Salin Kemudian Tunggu Sebentar Meriksa Info Oke Ini Ada Login Akun Google Pilih Lewati Ini Bagian Bawah Sebelah Kiri Kemudian Lewati Tunggu Sebentar Layanan Google Oke Pilih Lainnya Pilih Setuju Kemudian Lindungi Ponsel Lewati Pilih Lewati Saja Tunggu Aplikasi Aplikasi Tambahan Pilih Oke Menyiapkan Ponsel Anda Pilih 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 Ya lumayan lama ini loadingnya Kemungkinan tergantung jaringan juga Oke kita tunggu aja Sampai setup berikutnya Ya silahkan tunggu katanya Ya dapatkan aplikasi yang disarankan Oke kita tunggu dulu Sampai putaran loadingnya selesai ini Tidak bisa merespon Ya pilih lainnya Kemudian lainnya berikutnya Samsung akun lewati Lewati semua ini Anda sudah siap Pilih selesai Ya temukan dan pasang aplikasi hebat Pilih nanti Oke keluar dari proses Pilih ya aja Ya sudah masuk Handphone nya sudah terbypass Dan normal kembali Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton